Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mau mampir ke sini Eh itu ngerokok nggak apa-apa ditutup Makanya gua bingung Susah bang ngerokoknya Iya dari tadi mau ngerokok gua bingung Buka aja ya ngerokok aja Luasain aja nih mau pakai masker Santai aja bang Gua mau ini dulu Mau introducing Biasanya kalo ada bintang tamu yang kemari nih First impression gua bang terhadap bintang tamu Atau tamu yang kita undang Jadi kalo saya pribadi kayaknya kita baru agak sering berkomunikasi tuh beberapa setahun terakhir ini gitu Instagram Instagram Iya gara-garanya tuh gini Ini balik ke waktu setahun yang lalu lebih hampir setahun setengah yang lalu bang Gita Saya kan emang Emang kena ini kena Kena saraf kejepit gitu Terus ya terapi sonosi ini Terapi sonosi ini Ya Tidak terlalu membuahkan hasil yang signifikan gitu Terus suatu hari Kita Saya pulang manggung gitu Di bandara Ngeliat Kru Oper Engineer Sound Engineer naif Waktu itu namanya Mas Soni Subowo Kok dia lagi ngerokok? Gua Mas Soni kan udah berhenti ngerokok udah lama Gitu Mas Soni nih Soni Subowo nih Kenapa ini ngerokok? Gua tanya Mas Kok ngerokok lagi mas? Engga Ini Rokok obat Rokok obat dari mana gua Kalo yang ini Buat Napas kata dia Yang ini Buat Saraf apa Sendih-sendih yang pegel-pegel Komplit Komplit deh Komplit Berapa jenis gitu Mas Soni Wah gua kan lagi Yang namanya Sarap ke Jabet kan Wah yang bener nih Mas Oh lu lagi kasih bloko suto dong Oh iya Gua langsung Gua cobain yang ijo tuh Gua bilang bloko suto kali ya Gua Cobain Waktu itu ini gua emang Lagi sakit Lagi kayak kaku gitu ya Entah sugesti atau apa Baru berapa sedot Gua kan udah berhenti ngerokok juga bang Gua udah gak ngerokok lah intinya Udah belasan tahun udah berhenti Tiba-tiba gua pengen cobain tuh rokok Karena untuk kebutuhan Bener kaget sih nih Ah Masa iyeh Mas gua Tiga kali sedot dah Lelah agak entengan nih Kenapa nih Wah bangsa nih siapa nih yang milik Gua bilang Mas Ini apa nih bagi Gua bawa pulang deh Buat Buat gua ini di rumah gitu Buat relax gitu Meskipun gua pribadi Bukan perokok Pas Sony bilang Ini si Indra Kadarsi nih Ini gini gini Biang kero Biang kero Wah gua langsung Semenjak itu Gua DM tuh Indra Kadarsi Weh rokok lu bangsat juga nih Kenapa nih Gua bukan perokok Dan gua cuma waktu itu doang Gua nyobain rokok lu yang itu Untuk Relaksasi otot Sarap-sarap gua yang ini Besok-besokannya ngobrol-ngobrol Ternyata dia As Bukan Apa Bang Indra Gak cuma Ngejelasin tentang rokok Tapi malah Oh gua kasih musik lu ya Iya Waktu itu nih Yang saraf kejepit ya Ternyata ada Ada terapinya lagi nih Pakai musiknya Wah gua makin apaan lagi nih bang Gua kagak ngerti nih Dikirimin lah link-link dari Abang Indra Kadarsi ini Untuk Nih Gua kasih playlist bikinan gua nih Oksitron Oksitron musik nih Gini 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 Wah gua itu rajin gua dengerin bang Jadi sebelum tidur Untuk relaksasi Sebelum gua manggung relaksasi Ini Masalah gua yang Sarap gua waktu itu kejepit Ya gua Ada Lumayan Signifikan Signifikan Gua ga bilang signifikan Karena emang ternyata lama bang Gua seuntung ini Gua juga baru Baru-baru ini yang Udah gua bilang Ya setahun lebih lah Untuk sampai akhirnya Agak mendingan lagi gitu Tapi dengan musik yang abang kasih Waktu itu Ada Apa ya Relaks Jatuhnya kayak Ngenakin Meskipun ga ilang 100% Gitu Tapi ada ngenakin nih Ya ada orangnya nih Gua pengen Apaan sih Gua mulai dari mana Pertanyaannya Gua bingung Itu dah Oxytron dulu dah Apaan sih bang Oxytronnya Apaan Jelasin Nih di luar sana juga Gua yakin Banyak yang Kagak ngerti dah tuh Lu juga kagak ngerti kan Oxytron Gua taunya Megatron bang Ini baru kali ini ada tamu Ngerokok Gua juga ngerokok dah Boleh ngerokok ya Boleh ngerokok Gua Gua bukan perokok Tapi Karena bang Indra ngasih gua rokok Ini gua ngerokok deh Oke Ini bukan iklan Bukan iklan Dan bukan nganjurin Kawan-kawan terkasih untuk ngerokok Tapi kalo lo Butuh sesuatu nih Biar dia jelasin deh Gimana tuh bang Oxytron dulu deh Oxytron itu HP HP ya Aduh ngejelasinnya panjang lebar nih Dari mana nih Oxytron sendiri Oxygen elektron Ya simple aja deh Ya simple aja deh Ini orang Kayak gua udah begon ya Anggap aja orang begon bang Oxytron apa sih bang Dan fungsinya apa sih bang Gitu Iya kan Ya selamanya kan kita tau Musik Kita di industri ya Nah ternyata Kemarin begitu Pas gua kejombang Pas ketemu mas Beki Oke Nah Ternyata musik itu Memang Dan memang kita akuin Karena musik itu pada dasarnya memang Punya fungsi terapi Siap Kalo Kalo Dia instrumen Kalo di Dia instrumen Kalo dia instrumen Kalo ga ada vokal ga ada lirik Malah bisa jadi terapi Iya Vokal ga bisa bang Engga Susah Kalo gitar mungkin bisa Bener Bener Jadi pokoknya instrumen aja Pada dasarnya musik Fungsi utamanya itu Untuk terapi Karena kalo ada lirik Jadi bias sama liriknya Oh Nah kalo vokal doang yang kayak Ho 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 Tapi ga ada liriknya bisa kan Nah bener Humming seperti itu Masih bisa Masih bisa Karena dia sebagai instrumen Vokalnya itu Bagi nada-nada to Iya Itu masih bisa Iya kan dulu kan kita kalo mau Kita waktu masih kecil deh Susah tidur Dinyanyiin kan Hmm Nah Apa nyanyi apa aja lah Jadi tidur Relax Relax Ya kan itu Sebenernya itu instrumen dari orang tua kita Iya Itu kan fungsi dasarnya musik akhirnya Oke Hmm Hmm Dan Semenjak Musik itu Emang istilahnya Kuat di industrinya Akhirnya fungsi itu kan Tarabaika Berdeser Hmm Padahal sebenernya Itu bisa dipakai Tanpa perlu obat tidur Tanpa perlu apa Tanpa perlu ini itu Musik Memang sudah Pada dasarnya adalah Untuk terapi Hmm Dan Jadi istilahnya Gue sama Mas Beki Tugasnya adalah mengembalikan fungsi itu Wow Musik sebagai terapi Dan Mas Beki adalah pemain Keyboard Keyboard Mas Hindra juga Bang Hindra juga Pemain drum Dram emang ada Sudah Itu kan Dua main keyboard Iya dua main keyboard Nah akhirnya gue pas Ketemu Mas Beki Nah Mas Beki memang Bergeraknya dari dulu di bidang Pengobatan Penyembuhan Contohnya Rokokobat ini Itu Mas Beki yang Ehm Bener Yang ini Mas Beki Ownernya Dia foundernya Rokokobat Oke Nah menariknya Rokokobat ini sendiri Dibikin Pas di pabriknya Di style musik Musik oksitron Oke Waktu Maksudnya Misalnya di Gue kan pernah ke pabrik Rokok gitu Itu Orang-orang Dengan Satu pabrik lah Satu pabrik Arduspecker Nah itu style musik Di style musiknya Musik healing Apa Musik tadi itu Musik healing itu Oksigen Eh oksigen Oksigen Untuk saat pembuatan Saat pembuatan Raciknya Sebelum sampai ke konsumen itu Diisi di situ Oke oke Terus Bang Dan itu kalo kata Mas Beki Fungsinya untuk Ngeblend Ngeblend rasanya Jadi Nggak terpisah-pisah Oke Jadi kan Aramuannya yang banyak Macem-macem kan Ada apa namanya Jinten Jinten Tembakok Itu basic ya Semua Kayak biar ngeblend Jadi Kan ujungnya Intinya ujungnya Rasa Rasa terakhirnya Rasa itu Yang paling utama kan Rasa itu Rasa yang sebiji itu Satu itu Yang susah dijelasin itu Bisa muncul setelah Semua bahan-bahan tadi ngeblend Lewat Nah ngeblendnya itu Gimana caranya Kita ternyata Pake musik Nah musiknya Itu ingredients terakhir Si Ini Iya proses istilahnya Postnya lah Postnya Finalize-nya Finalize-nya itu lewat musiknya itu Itu treatmentnya pake musik Musik Oxytron itu Musik yang Yang buat terapi lo juga Itu termasuk di dalam lagu itu juga Eh di dalam pembuatan ini Yang Yang abang kasih musik ke saya itu Tanpa rokok Itu bisa juga langsung Bisa Bisa Cuma ya emang buat Aku Aku sempat ini bang Ya sempat beberapa Ini menarik banget menurut gue Kayak ngebalikin Gimana ya Ngebalikin paradigma Iya Jadi Gue gak ngerokok Gue bukan ngerokok gitu Jadi Jadi memang Banyak Istilahnya apa ya Banyak hal-hal Yang sekarang udah kebalik Hmm Gitu bukan kebalik sih sebenernya Istilahnya Dibalik ke yang bener lagi nih Maksudnya gitu atau gimana Enggak Bukan dibalik Sebenernya semuanya bener Balikin ke nature nya lagi atau gimana sih Sebenernya semuanya bener Kita menggali aja kan Oke oke Menggali yang udah ada Kan kita sebenernya Lo mau bikin apa pun Semuanya udah pernah ada Oke Iya lo mau bikin apa deh sekarang Apa Ya udah udah Bentuk yang Bentuk yang lo belum pernah bayangkan Dapet sesuatu apa nih Sebenernya udah Sebenernya udah pernah ada Saya pernah dengar istilah There is no New under the sun Gitu Iya kalo gak salah ya Gak ada yang baru lagi dibawah saat matahari ini Sekarang PR nya kita Orang-orang sekarang adalah menggali lagi nih Yang dulu Pernah ada itu Termasuk contoh sebelumnya Termasuk yang musik tadi Musik tadi Sebagai terapi Mau digunakannya Untuk apa Betul kan Berarti kan tujuan lo di Di musik ini Lo buat yang Orang bilang kejahatan pun bisa Bro ya bisa Jadi seperti Tools juga kan berarti dia Atau untuk Nyembuhin orang Juga bisa banget Bisa Jadi tinggal tergantung Tujuannya sih Bener Tinggal niat yang bikin Niat yang bikin ya Nah kalo abang di Oxytron ini Bareng Mas Boki ya Memang niatnya untuk Terapi Terapi Wow Emang Apa Di dalam musiknya itu Apa sih bang Mulai ilmiah nih Mulai teknis Mulai silahkan Agak berat nih Oh gapapa Biarin aja orang Di rumah Nontonnya juga Sambil Belajar Bareng Kayak gue Jadi di dalam musik Oxytron itu gimana Ya Gue kan Kebetulan dulu pas SMA Emang fisika Nah Ini gue baru tau nih Jadi dulu A1 ya bang A1 Kalo anak sekarang tuh Cuma ada IPA Amai IPS ya Yes ya Jadi kalo jaman papa dulu Ini ngomong ke anak gue nih Adanya A1 A2 A2 Biologi A3 Ekonomi Ada lagi A4 ya Sastra Sastra ya Ada deh kayaknya Oh iya Cuma yang umum Ampe A3 sih Di sekolah gue ga ada dulu Iya sekolah gue juga ga ada sih Ampe A3 doang Lu A1 A1 Oke lanjut Nah gue fisikanya Gue dulu Kebetulan Kebetulan kayaknya Bagus terus Padahal gue ga pernah belajar 9 10 9 9 10 9 10 Fisika dapet 9 10 Gak bagus Itu bagus banget lah Gue dapet 4 Gue dapet 5 Fisika kan sama matematika 11 12 lah bang Susah banget itu bang Itu gue juga bingung loh Matematika berapa ya Matematika 76 76 lah Tapi fisika malah sebenernya Fisika gue 9 10 Nah awalnya itu gue dapet nilai bagus fisika Guru gue bingung Dipanggil gue Karena gue selama ini Gak pernah dapet nilai bagus 4 5 545 Tapi fisika Gak suatu saat tiba-tiba nilai gue bagus Men Oh sebelumnya Kayak nilai lu jelek gitu Tiba-tiba 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 kok nilai gue 9 10 9 10 Dituriga saking Nyontek Nyontek Dapet kebetulan dari mana lu Dipanggil Oke Gue pas sampai sulangan In Coba ke depan sini Dia juga bingung ngeliat rumus gue Rumusnya panjang banget Jadi pas dikasih soal Gue ngejawabnya ditulis di kertas ulangan Itu rumusnya panjang banget Si guru fisika atau guru apa tuh? Guru fisika Guru fisika Nanya Dia ngeliat Dia nanya Ini kamu dapet rumus dari mana panjang banget Tapi hasilnya bener nih Ngarang aja bu Gue bilang Tapi hasilnya bener Hasilnya bener Semuanya ini Tapi Rumus yang dari gurunya malah beda Kan gue gak pernah belajar Gue gak pernah ngapalin Gue gak pernah tahu rumusnya Akhirnya kan gue liat soalnya nih apa Waktu itu Newton kalau gak salah Apa sih? Iya Hukum Newton lah gitu Hukum Newton Cuman gue inget konstantannya Konstantannya gue inget Jadi yang gue inget cuman konstantannya doang Rumusnya mah gue gak hafal Yang penting hasil ujungnya Iya gue inget satu jol berapa Itu gue inget tuh Cuman udah lupa sekarang Satu jol berapa Satu Pokoknya itu gue inget Konstantannya gue inget semua Begitu pas ulangan Aduh ini rumusnya gimana Gue gak pernah baca Cuman gue inget satu jol berapa Ah udahlah gue ngarang aja Cek 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 Panjang tapi Asli panjang ya Dan lu hitung kan berarti kan itu Itu Dan hasil asli Kan gue bang kalkulator juga Oh oke oke Iya Ngitung juga Ya kalkulator buat ngitung ya kan Biar cepet Oke 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 Cuman rumusnya kan gak ada di kalkulator Udah Nah gurunya bingung gue dipanggil Ini kamu dapet rumus dari mana Ngarang gue Wah dia langsung Wah masa sih Coba sini saya kasih soal Di depan anak-anak nih satu kelas Gue di depan di tes Coba ini saya kasih soal Coba jawab Aduh ini apa lagi dalam hati gue Terus terus Iya Newton Masih Newton Masih hukum yang sama gitu Iya Tapi beda Beda soal Beda angkanya lah gitu Aduh Lo kan tau papan tulis panjang nih Iya 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 Ya Gue sambil lihat soalnya Gue inget konstantannya satu jol berapa apa gitu Iya 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 Aduh ini dalam hati gue Aduh bodoh amat lah bismillah aja Wih Tulis Tulis Gue ngebayangin mekanismenya Kan Newton kan Iya 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 Newton kan Ini apa Gerak Gerak fisika Fisik banget gitu Faktor Faktor Gue ngebayangin faktornya gitu Gue lupa soalnya apa Gue tulis dari ujung kompan tulis Sambil ngarang gitu Oh bodoh amat bener Ape kagak Iya Iya Sama dengan sekian Gue diem aja bodoh deh Gurunya ngeliatin kan Dari ujung ke ujung Kompan tulis panjang tuh Dia begini bener Sampai ujung Tau Bener Gue kan masih bodoh ya Iya 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 Dia gitu Iya 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 Duduk kamu Bener kan acu Bener Cik Itu kayak film-film Nggak Abis itu gue jadi anak emas Tapi fisika 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 Amma guru fisika gue jadi anak emas Wah lu punya Punya metode sendiri dong Maksudnya cara lu sendiri Untuk ngasih hasil yang bener Gitu dong Iya gue ngarang Yang penting konstantanya gue tau Fisiknya tau berarti Iya Konstantanya gue apa Satu di Lu ngomong konstanta aja gue taunya Connie konstantau Eh Gue gak gak arti Maksudnya jadi Konstantanya tuh kayak kecepatan cahaya Berapa kilometer per jam Itu Variable yang udah pasti Oke Itu yang lu pahami dasarnya itu dulu aja Itu gue hafal semua Itu Satu jol berapa apa gitu Lupa gue Ya maksudnya fisika berarti satu mata pelajaran yang Emang jadi basic kesukaan lu dong Ya Rima gak mau gue suka Karena begitu pas Karena lu ngerti banget kan Berarti jadi dasarnya udah Gue juga bingung Gue ngerti banget Cuman kok bener gitu loh Abis itu kan sering tuh Misalnya Mencongkak istilahnya Oke semuanya Cepet-cepetan lah gitu Iya Ini ada soal ini Jawab Gue yang jawab duluan terus Karena kan gue pake kalkulator kan sekalian Biar cepet Tek 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 Yang penting hasilnya bener Yang penting hasilnya bener Sekian Jadi selalu gue Jawab terus tuh Itu basicnya dari fisika Nah Lu fisikawan apa musisi sih Memang maksud gue Nah akhirnya kan naik kelas 2 nih Iya iya oke Itu kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 tuh Kelas sekarang bilangnya kelas 11 Nah Kelas 10 Kelas 10 Jadi naik kelas 12 Nah kelas 12 Kelas 12 Kelas 12 gurunya yang Gue kelas 1 Udah beda gurunya yang ngajar Gak asik Fisika juga Gak CS sama gue Oke Enggak Lu nilain jeblok dong Iya gue jadi cuek Oke Gurunya gak asik Emang kadang ngaruh sih Iya Gue juga tuh pernah gitu tuh Beda Tadinya bagus gurunya beda Iya Iya langsung ngedrop kita Udah gue keluar langsung Dari sekolah Yeay Gue cabut Cabut sekolah bener Gara-gara guru gak asik Soalnya begitu pas kelas 2 Dateng tuh anak-anak Potlot Bim-Bim Ehm 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 Oh kelas 2 waktu itu Kalo gak dipanggil Bim-Bim suruh Sama Seleng lah Gue terus tuh jadi Einstein kali Ehm 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 Terus-terus Ya akhirnya kan kepakainya Fisika gue kepakainya pas di musik Cari sound Oke Ehm Ehm Jadi ya nyari soundnya emang pake rumus semua Maksudnya emang udah ada di kepala gitu loh Variable-variable apa Cing Gue demen banget lang Gak gue tuh Gue tuh miss loh sama orang-orang yang kayak gitu tuh Meskipun gue bego yang gitu-gituan Tapi gue seneng banget kalo Kalo ada orang yang Ini kok bisa gini ya bikin-bikin Tau gak gue juga bego maksudnya Ya kayak ngerjain soal itu kan gue ngareng aja men Ya gue juga bego-bego juga gitu loh Tapi itu nature-nya abang Abang ngerti banget basicnya Ya ternyata akhirnya ngerti Cuman gue tetep Gak apa ya Gak duduk gitu Maksudnya Ehm orang gue Lu masih ngareng kan gimana Hasilnya bener juga Cuman kan Ya tetep Nah berarti tadi Kelas 2 SMA cabut tuh ya Cabut gue akhirnya Terus ketemu Sleng udah tuh ya Iya Iya remen ben Ben Berarti apa gak gak lu SMA Ngapain sekolah cabut aja udah Ngapain sekolah 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 Gimana tuh Gua temen banget Yang kocak anak gue dong Si Juno Kayu nama keyboard bang Namanya Juno Iya Juno Roland Juno ya Sinte Iya Oke Sinte Jadi dia suatu saat tuh Waktu dia masih sekolah Dia main game Terus ya bari Cuman emang pro Dia dapet duit gitu loh Dari game Dari game Dia jokin siapa gitu Akhirnya gue giniin Lu kalo misalnya emang pengen serius di game Lu udah tinggalin aja sekolah Ngapain duitnya buat bayar sekolah Mantap Bapaknya yang mantap Mendingan duitnya buat elu gue gituin Terus 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 Gua ngomong begini bukan marah Gua ngibilangin Sayang gua ngeluarin duit ya Buat bayar sekolah Tapi lu gak sekolah Gua marahin aja gitu Akhirnya dia keluar Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa kemarin tuh? Kelas 2 apa kelas 3? SMA SMA Nah Abis dia keluar Gak lama pandemi Oke Iya kan Pas lah Ngapain juga pandemi sekolah menurut gua Temen-temennya Kenapa ya? You know Gua tau gitu keluar juga Enggak itu semuanya naik kelas semua Lulus Lulus Apa Apa Istilahnya lulusan pandemi ya Diluluskan Angkatan pandemi Angkatan pandemi Padahal tau gitu cabut aja kayak Tau gitu cabut aja gua kayak lo Nih pak tapi bapak anjing Bapak anjing Asik nih maksud gua Udah deh lu Keluar Gak usah sekolah Mendingan nge-game aja Anak ada bapak kayak gini tuh Anak suruh nge-game Anak gua mah demen banget kali Disuduh gitu Iya kan mendingan itu buat dia Daripada gua baru sekolah Iya Keren juga sih Iya Nah Tadi Abis Amas Leng Udah Eh tadi sih konteksnya yang bahas Oxytron belum kelar sebenernya ya Belom Bukan ke fisika dulu tadi Ke fisika Oh Bro ini fisika basicnya Oke Oke Oh jadi Sekarang kita lanjut nih ke Oxytron Nah Jadi Karena basic gua fisika Jadi setiap ada suatu hal Yang baru Yang gua belum bisa nalar Gua cari nalarnya Lewat Yang abang biasa Cara fisika Ya cara fisika gua ya Cara keilmuan gua maksudnya Solusinya tuh lewat itu gitu ya Supaya bisa orang menerima Semua kan bisa diterima orang itu Kalau ada perhitungannya Yes Apapun itulah Iya Harus Kayak orang bilang Jelas ininya Hitungan mana Jawab apa Menurut lu gini Mana ininya buktinya apa Ini ada hitungannya gua gitu Jadi ilmiah buat orang itu Kalau semua tertulis Padahal sebenernya ilmiah itu kan Yang jelas-jelas Manfaatnya Sesuatu bisa menyembuhkan itu udah ilmiah Karena udah ada Ada Udah ada manfaatnya Udah ada buktinya Bukti udah bicara Nah orang kadang suka ribet Butuh Kok sembuh nggak bisa Iya Gua butuh-butuh dalilnya lah Gua butuh dalil Gua butuh itu Karena gua emang dasarnya orang hitungan Gitu Bokasi dalilnya Nah bokasi dah Begitu Secara hitungan Nah Ya kayak Kayak kondisi sekarang Misalnya bang gitu ya Kondisi corona gitu orang Kayak Nah corona aja nggak ada hitungannya Kok orang bisa percaya Iya Iya Karena emang udah ada yang Terdampak Nah itu kan udah ilmiah maksudnya Ya lu dengerin aja Orang yang ilmiah ininya juga dong Untuk solusinya gimana dong Gitu kan bang Iya Nah maksudnya gini Maksudnya Akhirnya kan Enggak karena Musik jadi obat itu buat orang aneh Jadi hal yang terapi itu aneh Padahal sebenernya mereka semua kecilnya dulu tidurnya kan Dinyanyiin Musik jadi obat ya Iya Aneh Ya Kalau di definisiin secara fisika bang Nah sekarang kita kesitu Oke Nah sekarang Misalnya musik itu kan terdiri dari Gelombang Frekuensi Ada headphone nggak gue pinjam dong Headphone Ada nih Headphone Nah headphone Nah iya cabut aja Nah Ini kita mau ada sedikit Ini rada Rada gila dikit nih Nggak apa-apa Jelasin Ke orang bego aja Kayak gue ada bang Tapi Cuman AC nya nggak bisa dimatiin ya Boleh Jadi gini nih Enggak nggak Jadi gue ngedemoin aja Boleh Wah audio teknika nih mantep Asyik Hahaha Pas Oke Nah jadi gini Maksudnya disini Anggap ini magnet ya Emang magnet Iya isinya Iya Kalau dia diem Magnet ini statis kan Iya Tapi kalau dia Dia kita Kita gerakin gini Makin disini ngebentuk gelombang nggak? Ada Oke Sekarang ya Ya Lo rasain AC yang ada disini sekarang Dingin Ya oke Nah sekarang lo santai Lo diem ya Kalau gue Kalau magnetnya ini gue gerakin Berarti kan dia ada gelombang Gelombang apa? Magnetis kan? Iya Ada yang berbeda nggak? Adem nggak? Nggak tahu Coba 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 Lebih segar nggak udaranya? Belum tahu Belum tahu Coba 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 Duduk Oke dudukannya Nyantai Lo rasain hawa hawa halus Hwa hawa dingin halus ya Oke Iya Lo mesti santai dulu Oke Relax Relax dulu Relax Oke segini nih hawanya nih ya Udaranya ya Gue osilasi nih Berasa lebih adem nggak? Nah Ada-ada Gue bukan ngangin-nganginin lo Enggak enggak Tapi tiba-tiba dinginnya menusuk Nih Dinginnya menusuk nggak di tangan lo? Oke gue stop Ilang kan? Kenapa itu? Nah itu yang mau gue jelasin Cuma nggak ada nggak dicolokin padahal tapi Itu namanya gelombang magnetis Karena di dalam situ kan ada magnetnya Ada magnetnya Kalau sesuatu yang memiliki medan magnet Dia bergetar Maka dia akan menimbulkan Gaya Gaya apa? Gaya magnetis Oke Akan istilahnya dia transmit ya Kalau di.. Menyebarkan gitu Nah ini contohnya gini Nah ini alat ukur gue Wajih apaan lagi Nah ini alat ukur elektromagnetik 0,25 Iya Atau 27 gitu bang tulisannya di sini Jadi kalau misalnya Dirin ya Misalnya medan magnetnya naik Dia reaksi Nah yang diukur sama dia Hanya magnet Yang bergelombang Atau gelombang magnetis Yang diukur sama dia nih Iya Nah ini misalnya nih 0,25 0,26 Nah yang kalau Kalau magnetik Magnetik meternya yang di bawah tuh Yang 0,27 tuh Iya Ini bang ya Ya iya Nah ini Nah sekarang kita Kita gelombangin Nah itu kan naik Ujim naik Nah Tuh kan naik kan Hehehe Nah kalau dia diem nggak Diem turun langsung Nah berarti Tadi ada apa Ada gelombang elektromagnetik Nah semua yang Yang menghasilkan gelombang Kalau Kalau misalnya ada gelombang elektromagnetik Seperti tadi Berarti Efeknya kodara apa Yaitu oksigen Oksigen akan terundang Oksigen ke kita nih Memang banget Kalau ada gelombang elektromagnetik Berpengaruh ke oksigen Oksigen di sekitar Akan ketarik ke kita Ke attract Sama si gelombang Magnetik yang tadi Sumbernya Sama sumbernya tadi nih Attract semua tuh Oke Nah kebalikannya Gas Nitrogen Kedorong Cabut Cabut Oksigen deket Karena gelombang elektromagnetik Nah dia narik oksigen Nah dia narik oksigen Eh ke track Karena ada Apa tadi Oksilasinya Karena ada oksilasi tadi Oksigennya malah deket Deket Tapi nitrogennya malah cabut Nitrogen itu Nitrogen itu gas Apa sih istilahnya Yang bikin kita susah nafas Apa Gas lemas ya nitrogen ya Kalau gak salah itu Ya maksudnya yang Sebenernya Tubuh kita Gak terlalu Ya kita gak bisa lah Kalau kebanyakan Nitrogen Nitrogen tidak terlalu baik ya Untuk tubuh Cuman harus tetep ada sih Ya kita kan oksigen terus nih bang Isinya kita tuh Kita campur sih sebenernya Gak oksigen murni Iya maksudnya Kita menghirup oksigen Atau apa Tapi untuk memberisikan udara Salah satu Tip simple nya adalah Menggunakan gelombang elektromagnetik Sesimpel itu Ih sesimpel itu aja langsung Berarti tadi pas Itu naik kan Itu naik kan Itu gelombang elektromagnetik Berarti si oksigen itu Ngumpul dong Makanya adem Makanya dinginnya lebih nusuk Nah itu prinsip dasarnya oksitron Musik oksitron Musik oksitron itu Begitu pas kita mainin Dia ngeluarin gelombang elektromagnetik Dari speaker Oh dari speaker Dari speaker nya Kayak misalnya abang yang Ngasih aku lagu Apa Musik Musik oksitron Pas lo dengerin Itu Gelombang elektromagnetiknya lah Yang Yang keluar dari Earphone lo Dia keluar dari gelombang elektromagnetik Dia mengambil oksigen sekitar Istilahnya dia nge-refresh oksigen di badan lo Oh malah yang di dalam badan kita Nge-refresh Nge-refresh Nah Sebenernya orang Bisa sakit Atau Apa itu? Karena saturasi kan Saturasi tuh Saturasi jenuh Jenuh ya Karena ga ada refresh Karena emang gua udah nge-refersing juga kan lo? Iya betul Nah kalo Buat orang yang jarang nge-refersing kayak gue Mau ga mau ya Ga pernah ke gunung Mau ga mau mainnya gelombang elektromagnetik Cari secara teknologi Dapet ga? Dapet? Simple explanation nya dapet ga? Oksitron The fuck man Dan di roko ini Udah lo masukin Gelombang Oksitron itu Untuk berarti Kalo yang Karena pas nge-blend Rokonya treatmentnya Mas Beki itu Pake musik Nah jadi istilahnya Semuanya kan jadi nge-blend ya Nah itu Itu Ada hitungannya ya? Ada hitungannya Mas Beki lah Ya maksudnya Gue kan musisi juga bang Misalnya Kalo ternyata ada lirik Ternyata agak Agak Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu apa tadi abang bilang Yang bikin bias Bikin bias Bikin bias si Musiknya Tapi Orang umum bisa ga sih Membuat musik Yang tadi misalnya buat Ternyata Bikin oksitron juga Mungkin ada yang bisa Tapi abang yang bikin itu Berarti harus ada hitungannya Ada hitungannya Gimana? Ada hitungannya Harmoninya Temponya Ketukannya Oke Semua ada Ada rumusnya Supaya Gitu yang Musiknya keluar Dikeluarin dari speaker Itu Elektromagnetiknya tinggi Gitu Ada rumusnya Jadi ada chord chord Ada nada yang ga boleh dipencet Ada nada yang mesti dipencet Nah Supaya Dia itu Mengeluarin Gulabang elektromagnetik yang bagus Shit Gitu Fuck Anjing Anjing Wah anjing men Gila ya Bisa ga sih Setiap orang Diajarin gitu Bisa Bikin musik Tapi ada ini Maksudnya ada Maksudnya apa ya Karena kan untuk Mencapai kesana Jadi kan ini sebuah perjalanan Oh yes Exactly Jadi intinya sih semuanya Sebenarnya sebuah perjalanan Nah kebetulan ini perjalanan gua aja Mungkin gitu loh Mungkin bisa diajarkan Gitu Cuman kan yang namanya perjalanan Akhirnya balik ke masing-masing orangnya Dia dapet ga perjalanan itu Itu tadi penjelasan sedikit Sedikit banget Tapi menurut gua Bangsat gitu Apa Ada itunya Istilahnya ada Adalah tukurnya Iya Jadi buat orang tuh kayak Hah? Bukan Bukan kayak Klanis atau Hahaha Klanis pun sebenernya kalo diperjelas Secara fisika pun Bisa Make sense kan Kayak misalnya Orang Kalo gua bilang kayak Itu Santet gitu Kok tiba-tiba di dalam tubuh ada jarum Misalnya gitu Misalnya Ternyata kalo dijelaskan secara ilmu Fisik Itu kayak Star Trek Itu Memecah molekul Yang Terus dikirim lewat Vibrasi tertentu Ke titik poin tertentu Masuk kesitu Iya secara teori memang begitu Cuman kan Mecah atom gitu bang Iya Harus Jadi kalo Buat gua ya Prinsipnya Semuanya itu harus bisa diukur Iya Nah begitu pas Kayak gua aja nih Gua gara-gara sama oksitron Lihatnya gua punya electromagnetic matter Gua punya radio active matter Gua punya ion matter Lo yakin musisi Musisi cuman Bawanya kemana-mana Radio active matter Radio active matter Radio active matter Tapi itu kan berguna banget kan bang Iya Kenapa abang pakai itu Ya kan Maksudnya ada Kita tahu fungsinya Ada gunanya Tools itu fungsinya apa gitu kan Nah Karena pengukuran ini jelas Dan Dan konstan Maksudnya bisa diulang Jadi selalu misalnya Dengar apa Dengar musik oksitron apa Selalu pengukurannya sekian Nah itu baru yang dibilang ilmiah Jadi konstan dari Konstan hasilnya Pasti pengukuran itu konstan Selama berhari-hari Selama berbulan-bulan Itulah yang bisa dibilang ilmiah Jadi Akhirnya semua tercatat Dijadikan baku Bener Dibakukan Sebenarnya itu cuma Hasil akhir doang Hasil akhir Prosesnya lewat gaya Caranya apaan Nah prosesnya apa kan Nah Ada lagi Hahaha Ini hasilannya di ujungnya doang Nih Itu ujung Ini kalau gunung es Itu ujungnya doang Tip 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 of Iceberg gitu lah Yang bawahnya buang Bawahnya anjing Orang kadang lihat ujungnya doang Gitu bang Gitu Iya 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 Enggak lagi Apa? Hahaha Penjelasan tentang oksitron gimana? Mau dilanjut Atau cukup Pusing segitu aja? Hahaha Gitu aja dia pusing ya? Gue ambil ngudut Baik nih Langsat Hmm Ngerokok dulu dah ST dulu ST Bang Indra Nama panjangnya adalah Indra Chandra Setiadi Lahir di Jakarta Satu April tahun 71 Oh iya Besok tahun depan Gue ucap nih bang Lo nyontek KTP gue Baru dulu Hahaha Enggak gue Gue punya penjelasan ilmiahnya Hahaha Iya Lewat informasi yang masuk ke dalam Internet Hahaha Iya Everything is about information Right? Hmm Kan gampang Tinggal google doang Iya Dapet bio mainnya dimane Hahaha Bang Bang Ehm Waktu kecil Ente dipanggil si doer 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 Kenapa itu bang? Doer emang Tau om gue Padahal om gue juga doer loh Iya Panggil gue doer 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 Baru sebenernya diem doer Iya Gue cewek aja Cuman kan akhirnya dipanggil doer mulu gue Ampe gede? Enggak kan? Waktu kecil doang? Iya Gedean dikit udah gak gitu doer Hehehe Oke Dan ini Bang Dari mana awalnya bang Ke musik bang Maksudnya tadi kan di SMA Ternyata Dari kecil gue Dari kecil Dari TK Dari dikit deh ini Iya Dari ten abang Dulu kan ada tuh piano kakek gue tuh Sama kayak begini modelnya nih Jangan punya kakek ini juga tua Jangan punya kakek gue nih Iya gue beli second bang Iya Bisa jadi sih Coba cari namanya ada kali ini Kakeknya sendiri adalah seorang menteri bukan bang? Oh kakek dari nyokap Dari nyokap menteri Menteri pertanian dulu Entuh Gue tau kan Iya Nah kalo dulu kakek Lo gak nanya kok bisa tau gitu Iya Google lo Ga orang tau Oh ini kakek dari bokap berarti Dari kakek dari bokap Punya piano Iya ada piano Gue dulu waktu kecil Kalo makan itu diatas piano gue nyek-nyek moyan Jadi sambil disuapin sambil nyek-nyek piano Cempreng 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 Dari kecil Dari kecil Tapi emang kakek yang main piano berarti ya? Yang main piano om gue Omnya? Kakek gue main gitar Sedap Terus-terus om? Iya Nah terus Nah begitu tahun berapit tuh Gue umur 5 tahun Mulai keluar organ-organ tuh Organ yang Elektronik ya? Elektron Elektron Kasio gak? Bukan ya? Yamaha dulu Yamaha Yamaha oke Kasio pas tahun berapa tuh yang kecil Yang net putih Yang putih Udah jauh tuh Sebelum itu berarti ya? Sebelum itu Nah begitu pas Jadi waktu itu om gue balik nih Dari mana yang gak tau bawa brosur men Brosur organ Kan tahun segitu gila lo Lo ngeliat brosur organ kan modern banget kan Elektron Tadi umur 5 tahunan tuh? Umur 5 tahun Udah om lo bawa brosur Bawa brosur elektron 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 Oke Dan itu Ngeliat Kan gue liat Gila canggih banget nih Pada tembol-tembolnya Gue langsung Berbinar-binar ya waktu kecil tuh kayaknya Iya Emang inget 5 tahun lo di Ingat ya Wah Terus terus Hebat nih Inget tau kenapa ya Kok inget gue aja ini Matan gue Agak lupa gue Ada sih ada yang gue inget ya Terus 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 Iya Akhirnya Gak tau kenapa gue Naksir banget Gue nangis-nangis tuh Menter beliin tuh Elektron Elektron Yamaha ya Yamaha Dibeliin Dibeliin Sama nenek gue Sama nenek gue Gue nyokap gue Gara-gara liat brosur ya Iya Nyokap bokap gue marah-marah Wah Wah capek dibeliin Mahal-mahal ini Paling juga buat di Becek-becek doang Becek-becek doang Terus terus Akhirnya dibeliin Serius gue tiap hari gue Main organ Wow Dari umur 5 tahun Berarti udah berkenalan dengan Iya Keyboard dong Kalo bisa gue bilang Iya Keyboard Udah tuh Kan gue les tuh Les lah pokoknya Khusus di YMI dulu Kelas berapa itu les? Hah? Umur berapa? TK TK udah ngeles? Iya Jadi gue pas di Di YMI tuh Di Pas Tempat les organ Ya anak kecil gue sendiri Yang nanya bapak-bapak Dari Wibu men Asik Asik Les organ Iya Paling bengal lagi Namanya anak kecil ya TK udah les organ Iya Bisa tuh Iya bisa Orang gue tebari main organ Berarti udah bisa dari TK dong Lu main keyboard Iya Nah dari situ udah Udah sampe gede Demen Nah gue mulai megang piano tuh Pas kelas 5 SD Baru Oh 5 SD udah mode main Tangannya kan udah gede nih Iya Udah kuat lah Udah ngetuts gitu ya Baru gue megang piano SD udah piano Baru megang doang Megang dong Tapi kan udah main bang Udah Iya Terus terus Udah Begitu pas gue kelas 6 SD Baru tuh gue mulai serius tuh Belajar Farabi dulu Sama Indra Lismana Sama Ija Ija Ya ngajarin abang Indra Lismana Dulu ngajar abang juga Pas di testnya Sama Indra Nah Dites sama Langsung namanya Indra Lismana Iya Oke oke deh Kamu Sama Ija ya Ija ngajarin Udah almarhum Oke Akhirnya sama Ija gue belajarnya Diajarin keyboard Jazz Jazz man Anak Jazz Anak Jazz Anak Jazz Jadi bang Ceritanya tadi ceritanya doang Gitu Karena gue gak ngeliat sosok jazz sama sekali loh Sosok Indra Q itu sama sekali Di gue tuh gak ada jazz jazznya Image nya gitu bang Dangdut ya dangdut Agak Hahaha Begini bang Jangan rendahkan diri doang Gini abang Gue nyaru anak metal Badal basic nya jazz Anak jazz nyaru jadi anak metal Yoi Tadi lho Abang Indra suka Ada Indra Mana tadi Indra juga ya Yoi Jazz Dan dulu maininnya Demennya apa tuh Yang Ya istilahnya Wah gue demen banget nih Style kayak gini Basic nya Dulu sih Jaman-jaman dulu Apa ya Kasih opi paling Aljerow Aljerow Iya Kasih opi Ya gitu-gitu lah Nanti mainin ya Ma Ma Gue paling demen banget tuh Akhirnya keluar juga Gue kalo tiap DM-an dia Ma 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 Akhirnya keluar juga Ma nya Iya iya Gue lebih seneng nge-blues akhirnya Akhirnya seneng nge-blues Dari jazz Terus nyoba main Blues Karena lebih connected Connected People connected Yoi Lebih kena Lebih kena Oke Itu Lebih Akhirnya gue dalemin blues tuh Lues Sesuai dengan kehidupan gue dulu Keras Asik asik Anjeng Lu yang keras Itu sih lu yang keras-kerasin Cucu menteri keras apaan sih? Gimana sih? Kan gue nomaden Gue kabur dari rumah Jadi Oke Dari kecil? Dari SMA? Dari SD Waduh Dari SD itu gue gak tinggal di rumah Gue keluar dari rumah Jadi gue emang pembangkang men Wow You fucking rock and roll Dari bocor men Fucking boy dulu gue Oke oke SD udah kabur dari rumah loh Iya Selama 3 tahun Gue di jalan itu Serius men Anak jalanan gue men Wow Iya anak jalanan Tidur di rumah temen gue Iya Iya Masa sih? Ini kalo bisa dibilang ya Doi nyokapnya tuh ngetop banget Almarhum ya Ibu Titi Kadarsi itu seorang model Pragawati Nyokap main film juga kan Main film juga dulu Nyokap Anaknya kabur Hehehe Kaga dicariin emak Lu SD kabur Gue cabut waktu itu Apa ya? SD sih udah sering sih Udah sering gak balik rumah SD udah sering gak balik rumah Oh bandel bandelnya Nah begitu pas gue keluar dari SMA tuh Baru nyokap gue Gak ini Apa ya gak dukung Kamu mau jadi tukang pakir apa? Gitu Nah baru tuh gue cabut dari rumah Nah abis itu gue ikut ini apa ya Dulu sama Bikin band sama Andiliani Bikin band Cifas Sebelum Andiliani album solonya? Jauh-jauh sebelum itu Jauh sebelum Andiliani Almarhum bikin album solo Akhirnya gue Akhirnya gue Bikin band Cifas namanya Bikin band Cifas namanya Bang Pai Gue Pai Andiliani Ronald Mbak Wiwi Terus bassnya siapa ya? Bonggi Bukan du Bonggi Bonggi Nah itu juara Itu juara satu Kalau gak salah Festival Rock gitu ya Festival Rock Jakarta Juara satu apa juara dua Gue lupa Nah nyokap gue nonton Namanya Akbar Tanjung Dia seneng banget Baru Tau CS nih Ya ternyata anak gue Bisa juga main band Gitu Sebenernya si nyokap gak mungkin gak tau Ndra Namanya nyokap Cuma dia ngebiarin aja Sona deh lu cari experience lu sendiri gue rasa ya Iya Iya gak sih? Iya Itu Terus gimana itu? Ya udah Akhirnya begitu Akhirnya kan gue lama dipotlet Dipotlet terus gue Setelah Cifas ya berarti ya? Setelah Cifas Akhirnya dipotlet Gabung ke Sleng ya? Ditarik Ditarik ya? Ditarik-tarik Bim-bim? Iya Abis latihan waktu itu Abis latihan sama band jazz gue Oh tadinya main sama jazz? Kan tadi gue nge-jazz Si Cifas itu jazz? Cifas rock 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 kan? Rock kan? Iya Jadi dulu band gue banyak Ada yang jazz ada yang rock Ada yang dangdut juga SMP Si yang narik si Bang Bim-bim? Nah akhirnya begitu Itu kan kalo Perhatihan nyewa studio potloat Nah itu kan Diliat ya? Jadi pada nonton Dilirik deh tuh Dilirik Nah yaudah abis itu diajakin Waktu itu kan Sebelum sama Sleng Band-nya band-band pub Ice-T Band-nya Bim-bim, OP Ice-T 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 12? Bukan Ice-T doang Itu Ice-T 12 Mas Hahaha Eh Ice-T nih Iuh 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 Sehatan terum Sehatan terum Oke, tadi sebelumnya Ice-T Iya itu belum nyampe-nyampe nih Gue mesen juga Luas loan Belum nyampe ya, juga ngerokoknya Jangan juga ngerokok Ada kali di depan? Ada kali deh Ntar juga di gedor Lanjut Iya band-nya Ice-T Begitu Bubar band-nya Akhirnya OP, sama OP tadi Iya OP OP yang dan resta ya bubar, bubar gara-gara apa, gue gak ngerti, gue lupa akhirnya udah sama sleng gue, udah baru tuh bikin album? belum, manggung-manggung dulu manggung di SMA apa dulu ya? udah sama kakak tapi? vokalnya masih udah kakak? iya belum sama kakak tadi? jaman gue udah abang gitu deh itu baru pertama kali ngerasain duit tuh dari band tuh malahan dari sleng duluan tuh? iya 400 ribu satu band wah kaya bagi 5 oh satu band satu band lagi 5 iya oke pokoknya macem-macem dah dulu dibayarnya kaos sama lah bang masih bungkus juga alhamdulillah kita dikasih iya dulu kan seneng-seneng aja iya habis itu ya intinya terus ya di sleng ya? yaudah terus sampe akhirnya rekaman apa segala macem gitu by the way emang yang ya kalo bisa dibilang dominan banget era abang di sleng tuh suara keyboard tuh emang lumayan dominan sih bang padahal gue udah kecil-kecilin loh keyboardnya tapi tetep aja jelas tapi gimik utama bukan gimik ya jatuhnya ya kuat banget sih sebenernya iya kan dulu musik rock yang bear gimana juga namanya rock yang dominan gitarnya dong iya keyboardnya pas mixing udah dikecilin kok tetep gede banget keyboardnya gue bingung makanya gitarnya lagu-lagunya soalnya yang di album pertama sleng sweet sweet hehehe kan iya pertama sleng sama abang ya itu 92 ya apa ya 90 90 ya nah abang di sleng 96 cabut deh 96 bukan cabut dikeluarin oh dikeluarin hahaha gimana ceritanya pak kok gue jadi lapar ya ada combilan gak ada 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 eh ambilin mau lontong isi combro atau combro lontong 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 isi concom mau sikat-sikat ambilin deh asik 96 habis sambil tungguin lontong 96 dikeluarin tuh kan bertiga gue pai bongki tuh udah 96 abang duluan berarti yang cabut eh yang dikeluarin yang dikeluarin mah bongki mau pai dulu oh bongki mau pai dulu baru kan lagi rekaman tuh lagi rekaman rekaman albumnya kakak solonya kakak hah solonya kakak iya emang ada dulu yang akhirnya jadinya album lagu apa lagi sedih itu gak jadi solo berarti gak jadi solo gak jadi solo oh sempet ada wacana bikin album solo emang lagi bikin album solo rekamannya pake alat gue pake alat gue makanya gue abang isi juga gua sering isi gua gak mau oooh kan gua pikir bukan seleng kok iya iya lu sendiri iya wah gila itu tahun 96 kakak berarti sempet mau bikin album solo itu baru tau juga gua bang emang sama bim bim emang lagi bikin album solo nah nyewa alat-alat gua kan alat gua kan portable sini wah manternya ada lontong 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 combro sikat ya bang sikat jadi itu kan awalnya emang mereka berdua bim bim sama kakak ntar alat lu gua sewa nih mau bikin album solo nya kakak yaudah gitu pake lah ya dia kan gua taruh di pot load alat gua nah begitu pas pay sama bongki dikeluarin kan gua belum karena masih pake alat gua oke iya nah begitu pas pay sama bongki dikeluarin kan gua tau nih akhirnya gua kesel kan gua gua juga baru inget tuh gimana gimana ternyata si Ezra yang ngasih tau gue lu inget ga waktu itu lu ngambil harddisk lu masuk ngambil harddisk data rekaman ya jadi abis pay sama bongki dikeluarin gua kesel gua sentimen akhirnya gua ambil harddisk nya itu yang file rekaman rekaman albumnya kakak lu ambil akhirnya gua dipecat juga iya anje oke oke ini untold story juga nih gua juga baru inget setelah Ezra cerita iya ceritanya begitu kan dulu kita di dikabut mulu di asep di awan-awan mulu iya iya gua era itu lah ya ga banyak yang inget iya tapi bisa inget loh setelah Ezra cerita iya gua bilang cik gua baru inget loh iya gua lompat pagar jam 2 malem sama Ezra ngambil karena Ezra dulu manager studio gua dia yang manage oke iya udah sikat dulu tuh cembrolnya tuh lontong biar ga ga gembung dah iya enak gak bang mantap asik patent kali terus sambil sambil ngelontong dulu ya ini jarang-jarang nih gua ngerokok dimakan lontong ini baru episode sekarang nih bang bang sama Ezra gua demen banget dah anything buat bang Indra dah hmm anggap genggih genggih terus? iya tadi kan ngembat file harddisk rekamannya si kakak solo yaudah pokoknya akhirnya intinya akhirnya gua dikeluarin juga kan sebenernya banyak yang skip waktu itu maksudnya kan emang lagi balul iya iya gua ga begitu inget detailnya sih 96 tuh berarti ya 96 96 iya kalo 96 band gua baru start satu tahun tuh iya band naib ya bang pernah main di IKJ ga sih waktu itu? udah ga sama Indra ya udah ga sama bongki oh engga udah keluar tuh yang pas mau kerusuan ya iya iya udah ga ya udah ngerisuan soalnya gua inget banget lewat depan gua seleng manggung di kampus gua gitu engga udah udah keluar tuh gua iya iya nah 96 cabut tapi kan belum langsung bikin BIP kan bang? engga BIP tuh tahun 2000 2000 kan BIP 96 gua cabut kan jadi jangkis juga lama bang? 4 tahun sampe tahun 2000 dari tahun 96 maksudnya abang bilang tadi jadi jangkis dari tahun 96 96 pas gua dikeluarin di seleng itu gua emang udah pake udah jangkis berarti sebelum tahun 96 dong? pas 96 pas 96 pas 96 pake sampe tahun sampe akhir tahun 98 gua koma anjing ceritain bang 98 koma koma gua overdosis anjing dua minggu gua ga bangun wah man dua minggu kayak ga bangun sebulan gua di rumah sakit Fatmawati jadi overdosis waktu itu waktu itu ginjal gua udah kena 98 tadi bang? eh yang koma dua minggu iya 98 itu jadi karena waktu itu kan gua pakenya pake needle ya wah wah gua hardcore lah suatu saat ginjal gua udah mal fungsi jadi bengkak-bengkak badan gua nah disitu akhirnya berapapun besar yang gua pake gua konsum gua konsum ga ngefek gua pikir palsu nih barangnya oke gua sikat setengah gram buah gua langsung anfal anfal gua udah langsung dibawa ke gawat darurat portamina akhirnya gua dipendahin ke Fatmawati sebulan gua disitu nah begitu pas gua Fatmawati seminggu kok ma iya pas di Fatmawati gua kayak tidur kayak ngantuk tidur nah pas bangun tuh di ruang rumah sakitnya gelap gitu gua liat nyokap gua lagi tidur depan gua lagi begini iya gua bangunin nyokap gua mah mah udah jam berapa mah gua pikir kan gua tidur tadi sore ternyata gua minggu main gua tidur set kamu tau ga kamu udah tidur berapa lama ha ini baru tadi sore gua bilang perasaan lu iya dua minggu katanya astaga dua minggu gua koma ternyata lu jalan-jalan kemana tuh dua minggu biasanya kan ga ada yang lu inget tuh ga ada mati dong lu mati suri dua minggu dong sebenernya kalo koma kan jadi bilang kayak gitu kan iya mati mati suri kan gimana sebelum gua koma setelah koma nah itu baru experience experience yang another world gua pengen tau dong jangan jangan deh bang jangan susah itu karena di luar nalar karena ga bisa dihitung ya bener ga ada terapan ga ada meternya ga ada meternya ke tujuh ntar jadi kayak orang malah ga angga aja gitu ya ntar pusing iya oke iya cuman dari itu semua titik balik gua gitu loh itu semua jadi setelah dua minggu koma itu ya nyokap bilang dua minggu iya sampe nyokap bilang gini kan itu kan di rumah sakit sebulan kan berapa duit men yes yes kacau loh gua akhirnya digini sama nyokap kamu jadi gua berapa kali men koma berapa kali masuk ke rumah sakit berapa kali overdosis sampe nyokap gua kamu sekali lagi masuk ke rumah sakit mama ga bisa bayain mama jual rumah aja katanya kita tidur di bawah pohon baru tuh kayak disambat petir lu men tuker tuker gua gila gua cuman begini-begini doang nyeselan emak gua iya iya ntar rumah dijual emak tinggal dimana emak kacau nih baru tuh gua sadar men itu wake up call lu tuh iya nah itu akhirnya itu tahun 2000 tahun 2000 akhirnya gua kan selama itu kan gua dari tahun 96 itu ke tahun 2000 selama itu gua adanya di studio Anang gua mixing disitu hijau ya hijau hijau oke nah begitu pas gua udah mulai recover nih pas lagi di studionya Anang disamperin men sampe bongki gua lagi tiduran sofa dibawahnya bangku oke di kolong bongki dulu disini gua dikini coy ayo 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 nah baru tuh bikin ngerti BIP Gitu.. Baru kita.. Ketemu di studio Anang berarti ya? Iya.. Dia jemput gua mau bongke sama.. Pai.. Baru bikin BIP Baru tuh keluar album Turun Dari Langit Nah Turun Dari Langit itu videonya bongke dari gua Dari experience sabah Dari experience gua Selama ini di langit aja kerjanya Oh itu.. Akhirnya turun juga lu dari.. Iya rapan turunnya iya kan Oke lu terlalu.. Ke bumi dulu dah main dulu deh Itu.. Itu turun dari langit Masih vokalnya.. Irang ya bang ya? Irang Udah tuh.. Hitsnya tuh.. Aku gemuk lagi Iya.. Kan gua gemuk.. Gemuk lagi tuh abis dari situ? Iya bongke bikin lirik.. Aku gemuk lagi Alhamdulillah gemuk sehat dong Alhamdulillah Terus terus Titik balik itu semua tuh Terrrr gitu Kalo lagi.. Kalo liat grafik itu turning point ya bos Kalo lagi trading itu begitu kena titik support Dia harganya mental balik Bang.. Begitu.. Itu tahun 2000 bang? Wah.. Yoi.. Itu pas di titik supportnya tuh Tung.. Gitu.. Nah baru tuh.. Gua berusaha.. Bukan berusaha sih emang.. Ya ga.. Ya.. Maksudnya usaha dan doa Iya betul betul.. Maksudnya emang niat tapi emang dilak.. Eh.. Benar.. Udah.. Udah balik.. Udah dibalik semuanya gitu Mulai tahun 2000 itu semuanya Bang.. Ini kan mungkin.. Diluar sana banyak yang lagi struggle Sedikit aja dah kasih.. Apa itu namanya.. Abang bisa cabut dari.. Dari.. Maaf nih kalo bisa dibilang.. Edik.. Ediknya abang tuh dulu.. Iya.. Bukan ediknya.. Itu loh.. Kakak edik.. Itu kakak adek.. Dari kecanduan lah bahasa indonesianya ya.. Kasih ini dong dikit.. Gua bisa nih.. Sebenernya lu bisa gitu.. Gampangnya gimana sih biar cabut dari situ bang? Jadi.. Kalo pengalaman gua sih dulu.. Gua bisa.. Bisa.. Yang penting sadarnya sih.. Sadarnya itu kan pas saat kita udah.. Nabrak tembok.. Ceder.. Keras banget.. Beaaah.. Lu bisa bangun lagi nggak gitu.. Begitu pas udah nabrak tembok.. Udah nyokap mau jual rumah.. Udah mau hape semua tuh.. Suart-alart kan gua jualin dulu di studio.. Depan lu tembok piden lu udah mau ngapain.. Gak bisa.. Gak tau.. Daaaah.. Udah lu mesti ngerubah semuanya.. Ya istilahnya kalo trading tuh udah nabrak.. Point bauk lantainya.. Dan udah nggak ada.. Nggak bisa.. Nggak bisa bonds.. Lu mesti bonds.. Lownya sendiri.. Iya.. Lu mesti balik arah kalo nggak ancur.. Karena nggak ada.. Supportnya bukan dari outer ya.. Bukan dari luar ya.. Enggak.. Inner kan berarti kan.. Innernya kita sendiri.. Dari niatnya kita.. Niatnya kita ya.. Dari niatnya kita untuk.. Bouncing.. Kita harus.. Harus bonds.. Nah cuman didukung sama kasih sayang.. Keluarga.. Gitu.. Berarti tetap ada support dong.. Tetap ada support.. Karena.. Kalo lu sendirian.. Karena kalo kita sendirian.. Susah men.. Maksudnya gimana ya.. Sampai akhirnya.. Begitu pas.. Gua sadar itu.. Ternyata orang semua sayang sama gua.. Cuman guenya.. Guenya aja parno.. Sebenernya kita berpikiran orang lain tuh nggak sayang.. Ternyata salah loh.. Ternyata salah.. Ternyata semua orang sayang sama kita.. Kitanya sendiri nggak sayang sama kita.. Kita nggak nyayangnya.. Apa nggak.. Menyianyikan itu.. Iya.. Kita sendiri nggak sayang sama diri kita sendiri.. Ternyata.. Gitu loh.. Iya.. Nggak disadari orang banyak gitu loh.. Gitu.. Nah.. Ternyata.. Itulah intinya.. Intinya dari.. Itu bounce packnya.. Iya.. Dari situ.. Kan nggak gampang gitu ya bang.. Bener.. Memang harus.. Berarti apakah harus lu.. Mentok dulu.. Bener.. Kemungkinan.. Kemungkinan besar.. Memang harus.. Ngerasain si mentok itu.. Nabrak dulu.. Nabrak tembok.. Yang keras itu.. Oh.. Ini rasanya nih.. Oke deh.. Iya dah.. Baru tahu.. Bad experience-nya gitu lah.. Kan pada dasarnya.. Semua berangkatnya dari.. Rasa ingin tahu.. Penasaran.. Begitu pas semuanya udah kejawab nih.. Terus udah mau cari apa lagi.. Iya.. Udah dijawab semua kok.. Cuman alhamdulillahnya gue nggak meninggal aja.. Iya.. Udah koma.. Udah gagal ginjal.. Udah meninggal berarti ada.. Maksudnya nih bang.. Abang bagi ilmunya itu.. Ya ternyata.. Iya.. Berarti kalau bisa di.. Kasih tahu orang ya.. Berarti ya tadi gimana ya.. Ya gitu deh tadi lu.. Lu ulang lagi aja tuh dia ngomong apa.. Iya.. Istilahnya.. Gue ter.. Terlalu terpesona.. Untuk.. Ngobrol sama dia nih gitu.. Jadi.. Kesulek.. Kesulek.. Enak banget.. Kesulek asep.. Bukan kesulek ongcom ya bang ya.. Ah.. Mantap.. Kadang kondisi.. Kondisi.. Unplacent.. Tidak menyenangkan yang sangat bottom itu.. Ya.. Adalah tempat yang.. Baik juga untuk lu bounce back.. Atau lo harus berdiri lagi gitu Jadi istilahnya Sebenarnya kita dikasih tempat untuk kita Mental Yang lebih baik lagi Mau-mau lebih baik ataupun tersuruk terus-terusan disitu Bener, kan itu pilihan semua Iya Nah abang milih untuk gue mendingan loncat lebih tinggi lagi Gue mendingan ini jadi pijakan lah Akhirnya semua hal-hal yang dulu itu jadi Istilahnya gue ngambil hikmahnya sekarang nih istilahnya ya Hikmah itu kan artinya apa bang? Wisdom Wisdomnya ya Iya, wisdomnya Lo bisa mengerti wisdom karena lo udah mengalami Ngerasain itu Mengalami Itu yang paling Yang gue pahami Lo bisa mensyukuri nikmatnya kopi Karena lo tau rasanya Karena lo tau rasanya Dan karena apa? Karena lo juga tau ada minuman yang lebih nggak enak Iya Gue ngerasain yang nggak enak Jadi perbandingannya itu udah ada gitu gue Bisa dibilang nggak sih bang Dari Misalnya lo bacaan Literatur buku lo banyak Tapi sebenernya lo tidak Tidak mengalami itu Bener Dan lo tidak memahami Lebih dalam Kalau lo mengalami Dan lo ngerti Itu pengertiannya lebih tinggi ya bang ya Bener Kalau buku-buku itu kan Kita sekedar tahu doang Iya betul Dan bisa jadi itu adalah experience orang yang nulisnya doang Bener Bener Tapi ketika ke diri Ya itu experience lo lah Yang personal lo Itu istilahnya Maka bacalah kitabmu Oke Kalau lo dipesantren gitu Iya iya Kitabmu itu Ikro Ikro itu membaca Bukunya kita Ikro itu membaca segala yang lo alami Bener Ikro kita baka Ya kan kalau kata orang pesantren gitu Iya iya abang Iya Ya abang tadi dengan Ya tadi ngejelasin sedikit Tentang Ya tadi Dark Momentnya abang Dark moment Dark side Tapi lo bilang dark sih Ya sekarang Saya bilang kondisi ya semua lagi gelap sih bang Aja Pandemi ya pandemi Iya maksudnya ya lo tetap bergerak sih Jalan aja Pelan-pelan aja Siapa yang tahu sih ke depan sebenernya gitu juga Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Iya Yang di atas ngasih plot twist apa lagi juga Gak tahu gitu ya Iya Abang Sekarang lagi demen main Apa? Trading Trading saham Saham forex Gara-gara apa? Gara-gara pandemi gini Iya kan kita Musisi Semua pada Diem Bukan diem sih Gak ada kerja Income Gak ada pada ngablu semua Gak ada income Yang tadinya ada pemasukan dari live Iya Sekarang kan gak ada Nah jadi Gue kemarin tuh bisa Apa mulai trading itu gara-gara Gara-gara hal itu Jadi gue Setelah sekitar 6 bulan ya 3 bulan apa 4 bulan Setelah lebaran ya Setelah lebaran Itu gue mulai merasakan Pemasukan dari live Gak ada Gak ada Zero Itu mulai merasakan gitu Oke Mulai mengganggu gitu Iya Nah pas udah mulai mengganggu nih Akhirnya gue berdoa kan Biasa Iya Berdoa Nyari Jawaban Nyari jawaban Solusinya apa nih ya Allah Karena akhirnya tergantung kita juga Kita maunya apa Gitu kan begitu Iya selalu dibilang Mau lu apa Gitu kan nih Iya Pasti yang deket-deket yang dari lu Gak jauh dari lu kan Gue mikirnya waktu itu Ah ya gampang aja Gimana caranya Dapet Dapet Pemasukannya Dari Dari handphone gitu Misalnya apa main game Dapet duit gitu kan Ya tak cabang Iya Nah itu gue download Gue cari game Di HP nih Yang bisa ngasilin Profit ya Oke Waktu itu download apa gitu Lama banget mau 100 dollar aja Susah banget Yang anjing-anjingnya tuh Game Papi ya maksud Itu ada dapet duit Tapi 100 dollar susah banget 100 dollar Kalo udah 100 dollar Dipendian ke Paypal kita Bisa dapet tuh Iya Terus sehari Dua hari Tiga hari Empat hari Ini kok lama banget Nah Kebetulan di game itu kan ada iklannya nih Nongolnya iklan forex mulu Oke Ini apa sih forex 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 Gue gak ngerti kan Apa sih nongolnya Trading Trading Nongol terus Hah Ya mungkin Jika si Ini lo Gini lo Colek-colek mulu Gini nyolokin mulu Tapi lo kayak bodo amat gitu Lah gue kan gak pernah buka Apapun tentang trading Google apa Cuman kenapa iklan yang nongol trading Siap Gantur susah nongol itu Terus Terus Iya Ya udah gue enggak Tertarik gue Tahan ya Aduh gue cari deh Aplikasinya Nah pertama itu gue Belum trading Masih binary Binary option Binary option tuh yang cuman Lo tebak-tebakan Harga naik apa turun udah gitu doang Oh yang si simple itu aja Si simple itu Awalnya itu gue download Terus gue nonton aja video di youtube tutorialnya Iseng gue depo nih 300 ribu men 300 ribu rupiah aja Jam 10 10 siang Masukin duit tuh 300 ribu Terus Gue udah nonton tutorial di youtube Gue main nih Cep-cep-cep Jam 11 Gue profit pego lo Jadi nambah jadi 450 ribu Jadi 50% gue profit Dalam jangka waktu berapa hari Eh berapa jam Sejam doang oke Kok gampang? Terus Gue bilang begini gue Kok ini gampang banget ada duitnya? Sama kayak kejadian fisika dulu Rumus yang tadi Iya kok gampang gitu Terus udah nanti gue Masa gue ngerti Ngerti ginian sih Ngerti forex sih Ngerti trading Masa gue jadi main kayak ginian Iya Akhirnya Loh Emang kamu ngapain? Gue ceritain Gue kan nanya Ini 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 langsung profit 60 ribu nih Tinggal diambil doang Ya iya Gue gampang ya Nah salahnya gue abis itu Langsung Emosi ya Nafsu Oh Manusiawi sekarang Manusiawi Sangat manusiawi Gue sebagai bawaan orok ya Iya 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 Hawa Nafsu ya Langsung Offensive Taruh berapa tuh Iya langsung offensive aja pokoknya Oke oke Abis langsung duit gue Enggak Yang 450 tadi Abis Akhirnya Akhirnya gue dapet Pelajaran pertama Jangan nafsuan Yaudah Wah ternyata Nomor 1 emosi Karena yang gue inget Pas pertama gue nyobain Gue gak punya Gak pake emosi sama sekali Oh ini mau naik nih Nothing tulus Iya Oh ini mau turun nih Sell Oh ini mau naik nih Bye Oh ini mau turun nih Sell Loh kok profit semua Gitu Nah begitu pas gue udah Wah gila ini mah Ada nih Nah baru Udah dapet nih Keluar tanduknya Kalo udah emosi Ternyata salah Akhirnya bukan aluri kita yang bermain Tapi hawanya Bukan pake Iya maksudnya Keputusannya Jadi berdasarkan naksu Emosional 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 Gitu Ternyata Begitu pas Kita trading itu Berdasarkan naluri Murni Ya itu kan naluri Naluri kan di luar emosi Iya Nah disitulah Insting sebenarnya muncul Oke Begitu ngeliat Oh naik nih Bye Oh mau turun nih Jual Sell Kan itu anugerah Insting ya Tapi begitu pas Wah gila mau naik nih Gue ntar dapet seribu dolar kan nih Wah udah macem-macem Wah udah buy deh Gedein bitnya Ancur Karena yang bicara Udah bukan naluri lagi Karena yang bicara Udah Keiminan Kemauan Dapet duluan nih Harus dapetnya Seolah-olah udah dapet duluan Ekspetasi Ekspetasi tinggi Nah Akhirnya selama Gue udah Selama Berbulan-bulan nih Gue belajar Terus akhirnya Gue cocoknya di trading Ternyata Trading forex Bukan di binary option Binary Kalau trading forex Dia Istilahnya Kita transaksi di indeksnya Indeks harga Kan harga kadang naik Korong turun Nah Kita transaksi Di indeksnya Kalau misalnya Kita lihat Harganya ini mau naik Nih Feeling kita nih Ini mau naik nih Nah Berarti setelah itu Kita melakukan aksi-aksi Jual Perhitungan Oh perhitungan Ngitung dulu Analisa dulu Analisa segala macem Yang tadi hukum fisikanya Segala macem Bener Pake Fibonacci Fibonacci lu Nggak ngerti kan lu Jadi ada golden ratio Fibonacci Itu segala Lukisannya Leonardo Da Vinci aja Itu Sejarah Komposisi itu harus ada Hitungan-hitungannya Fibonacci gitu Nah itu diterapin juga Di dalam Diterapin Nah akhirnya itu jadi income Gue yang baru sekarang Nah sehari itu Gue bisa 25 dollar 30 dollar Yang gede mah Iya kadang Tapi itu kan ilmu baru Berapa bulan yang lalu sebenernya Baru 3 bulan Bukan ilmu Experience Experience baru Dari Terapan ilmu yang sebenernya Udah dijalanin abang Iya berhubungan sama fisika gue Berhubungan fisika dan Berhubungan sama sound Sound Harmonic Tadi abang bilang Dengan komposisi Bener Nah begitu pas diterapin di trading Nyambung Kok nyambung? Udah gue jadi Ini istilahnya tinggal nerusin doang Begitu Alhamdulillah Itu adalah Ketika pintu satu ditutup Sebenernya lu tinggal cari pintu Tinggal ngeraba-ngeraba Eh ada jalan Iya Ya udah pelan-pelan deh belajar deh Jalanin deh Pintunya kagak keliatan Iya Orang Cuma ngerasain doang Orang udah ke Sekarang lagi gelagepan Pintu gedenya ditutup mulu Dimane-mane gitu Supaya bisa keliatan Ngerasainnya pake apa ya? Pake hati kan? Hatinya bersih dulu Ah Dibersihin dulu Digosok deh Mari Pada Rinso Jangan ditemukan Pake Rinso Oh Rinso mah makin Pedes hatinya Iya pokoknya digosok Dibuang Yang agak perlu bang Emosinya lu buang Iya buang-buang dulu aja Yang Kecewaan yang masih dipendam Ataupun apa tuh ya Tapi emang berat Iya maksudnya Ngasih tau yang lain bang Ini kondisi udah berat Iya Lu makin numpuk Hati lu dengan sesuatu yang gak penting Lu gimana gak berat lu? Makin berat Berpuluh-puluh tahun manggung tiba-tiba Gak ber.. gak manggung? Gak manggung lu Berat banget kan Kayak Wah What the fuck man Yoi man Gitu kan kalo kata Ezra Tapi gua Malah gak what the fuck Ya mungkin Awalnya Awalnya Tapi begitu Kita nyari tadi abang bilang Bener Ngeraba nih Ngeraba jalanin Ape nih Ape Gue bikin Youtube nih Iya Itu salah satu gua ngeraba-raba aja Enak kan ngeraba-neraba Eh dapet experience baru Iya Dan sebenernya gak jauh-jauh dari Yang experience pernah kita Yang kita punya Jalanin Sebenernya kita udah punya pintu-pintu itu Cuman kan Kita gak tau pintunya dimana Tinggal ngerok-ngerok gua aja Iya bang Gimana sih Berarti buat temen Kawan-kawan terkasih Wah ada gocob Ada gocob main Buat rokok STM Ini udah mau habis Rokoknya belum dateng nih Gawat nih Santai Man Jadi buat kawan-kawan terkasih Di kondisi gelap gini Kita emang gak tau di depannya Gimana Tapi Sebenernya kita bisa jalan pelan-pelan Ngeraba-raba Asal lu jangan berhenti Iya bang Mesti ngeraba terus emang Pelan-pelan aja Gapapa nih Sama disono emang lagi disuruh slow dulu Tapi jalan pelan-pelan Kalau lu berhenti ya Sebenernya Kayak mati juga sih Manusia hidup ya Mesti bergerak gitu Kayak Apa ya Mesin berkarat lama-lama Kalau mesin yang gak di Dia digerakkan gitu Jadi ya Buat kawan-kawan ya teteplah bergerak Begitu Sembari nonggur Rokonya Bang Inder dateng Bang Apa ya Kameranya dimana sih? Banyak Oh banyak Pantesan Masih Tapi ini Itu tadi 4x oke ya Dapet ilmu-ilmu Apa Dapet ini baru lah Iya dunia baru Dunia baru Dan ada hasil juga dari sini Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi mixing dan segala macam Masih Masih Mixing mastering mah masih Band-band baru masih Band baru iya Ternyata eh gue baru tau naif Gue baru tadi Air dan api Air dan api dia yang mixing men Mastering Eh mastering Mastering ya Woi Gila Ternyata kita Dia yang mastering Makasih Bang Hasil masteringnya bagus Terima kasih Dulu Emel yang kontakkan sama gue Iya pasti dia milis Abang juga ada alasannya Oh studio kan di Cimakopo Dulu Sempet jadi studionya BIP ya Abis itu Ya kan dekat tempat loh Iya Iya Ternyata kita ada keterikatan Batin Story Batin juga ada Wah Abang sering nulis kalo di tweet Eh di tweet lagi di Story Akamsi Anak kampung sini Anak kampung sini Anak kampung sini Itu maksudnya gimana Ya kadang Panggilan-panggilannya ya Akamsi 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 itu maksudnya apa ya Iya Kayak musik tadi Lokal lah Sebenernya Kita kan Udah Kita jangan sampe lupa Kita Sebenernya anak kampung Roots Rootsnya Sebenernya kan kita anak kampung semua Anak kampung sini men Iya Homie Eh apa Homeboy Anak kampung Anak kampung Iya kan berarti Lokalan kan Townboy Iya Kalau orang bully bilang Homeboy Homeboynya Kaya misalnya That's my homie Bener That's my homie Oh Akamsi lo Ya memang Ya yang dimaksud abang berarti Jangan lupa Rootsnya Bener Panggilan itu lo Bukan anak kampungan Beda Lo dari mana asalnya Dan supportnya yang lokal-lokalnya Mesti inget asal Ya itu dia fungsinya Akamsi Oh Anak kampung sini Bener Padahal lo semua Akamsi lo Lo anak kampung sini semua Oh gitu Iya jangan lupa Gitu kan gitu Tapi Kayak scoring movie atau itu Masih bang Scoring sih Semenjak pandemi Gak ada Karena bioskop sendiri kan udah pada Bejamur tuh bangku-bangkunya Iya Iya Tapi terakhir film Apa bang Film terakhir Malik & Elsa Malik & Elsa Abang yang Ada di Disney apa Disney Channel Disney Channel Disney Channel Apa yang online Disney Plus Oh iya Oh Disney Channel mah buat anak-anak Kecil banget Hehehe Gitu Apa lagi ya Gua sebenernya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang Sebenernya non ilmiah yang pengen ngobrol sama abang Kayak tadi experience-experience Tapi kayaknya kita udah lumayan panjang ya Panjang banget Udah habis pitanya ya Habis pitanya nih Jaman dulu Tapi gak apa-apa nih Gua seneng banget malam hari ini Ini malam nih kita ngobrol Karena abang sendiri maunya emang malam deh Kayaknya termasuk makhluk Nocturnal Dari jam 8 pagi gua Nocturnal bang Jam 7 kan baru buka tuh Marketnya yang Market yang di Jepang Sama Sama Sydney Makanya ngikutin itu dulu tuh Iya bak Makanya pas market buka Gua langsung Buka posisi Nah Ntar gua baru ngambil profitnya sore Bang Kalo kita terakhir disini nih Biasanya ada permainan bang Apa itu? Kita masuk Sebelum Udehan yang ngobrolnya Ada segmen namanya Jambret Ngejam bareng David Yeeay Ayo lo Gini bang Permainan ini Dadakan aja bang Oke Jadi Abang mainin terserah abang Hmm Kita cari Main trompet apa main abang? Udah aja Kok ada cincin kawinnya nih? Ini Kita cari Lagunya tuh Misalnya abang di kepala Nemu kata apa Satu yang ada di kepala abang sekarang Oh gitu Kasih tau gak? Kasih tau Terus? Ntar gua kasih satu kata lagi Jadiin lagu Dadakan bang Oh iya iya Apa yang ada di kepala abang sekarang Makan Makan? Kalo gue Makan Di kepala gua adanya Makan Ati Gitu Terserah Ayo Terserah Bumbu apa kecap apa kecap? Oke Ecam Pakai bumbu Kecap Ati Sekali lagi. Terlihat sakit, kalau dilihat, dari sudut yang sakit, Lavi cobalah kau lihat, dari sudut yang nikmat. Makatalihat, sangat nikmat. Makatalihat, bisa saat nikmatin. Di hatimu, di hatiku, di hatimu, semuanya nikmat. Di hatimu, di hatiku, ayo kita makan hati. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, kawan-kawan terima kasih. I love you, Indra Q. Thank you! Terima kasih, kawan-kawan terima kasih.